Dan suka ada si Eda-Eda Eta yang suka lewat Dan yang gue nilai sih si Eda tuh kayak cuek banget gitu loh Kayak udah males gitu ngeliat si Loli ini gitu Kayak cuek, gimana sih cuek pertama yang fast bunga pecah gitu Hola netizen yang tercinta Inilah tanggapan Nikita Mirzani soal nasib Loli dimaki-maki Mami Eda gara-gara boros listrik Sudah rela bermusuhan dengan ibu kandung Momen Loli dimarahi Mami Eda karena tidak mematikan lampu di pagi hari kembali menjadi perbincangan publik Banyak netizen yang terhormat merasa iba dengan nasib Loli di luar negeri Mereka tidak menyangka Mami Eda bakal memarahi Loli bahkan saat anak Nikita Mirzani ini sedang live Netizen yang berbakti pun menyendir sifat asli Mami Eda yang perlahan mulai terlihat Meski Loli santai menanggapi omongan julid netizen yang budiman Namun banyak netizen yang berbakti geram dan mengadukan hal tersebut kepada Nikita Mirzani Saat Nikita Mirzani live, banyak netizen yang terhormat menyendir momen Loli dimarahi Mami Eda Seakan tahu apa yang terjadi pada Loli, Nikita Mirzani pun buka suara Menurut Nikita Mirzani, tidak ada barang atau biaya di dunia ini yang mahal jika banyak uang Seperti kesal dengan kelakuan Mami Eda pada anaknya, Nikita Mirzani pun menyendir soal harga listrik Tidak ada yang mahal, tidak ada yang mahal guys, yang mahal itu tidak ada Kalau kita punya uang itu tidak ada yang mahal Apanya yang mahal? Gue beli listrik di rumah aja sebulan 2020 Karena AC semuanya nyala, anak-anak gue nggak ada yang bisa kepanasan Nikita berat badan berapa sih? Berat badanku sekarang 51 Nggak ada yang mahal, nggak ada yang mahal Guys, di dunia ini tuh nggak ada yang mahal Kalau kalian itu punya uang yang mahal Itu kalau kalian nggak ada uang, tapi sosokan Tapi sosokan, gimana ya cara ngomongnya Ayo dong datang ke UK Memang ini mau rencana liburan sama anak-anak Abang gue, anak-anaknya juga, istrinya, adik gue semua Buat ke UK Tapi buat holiday ya, bukan untuk ngapa-ngapain Tanggapan Nikita Mirzani itu sontak menjadi sorotan netizen yang budiman Banyak netizen yang berbakti sepakat dengan apa yang diucapkan oleh Nikita Mirzani Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya Gue sebenernya udah gatel banget pengen komentarin masalah loli guys Bener-bener kasihan Gimana ya, gue agak sedih juga ya gue sebagai seorang ibu Membayangkan anak gue numpang di orang dan digituin tuh sedih Karena gue tau ya, tinggal di rumah orang yang nggak ada hubungan saudara Atau nggak ada hubungan darah itu nggak enak banget Yang saudara aja, misalnya bude-bule gitu Itu tuh nggak enak juga Kita makan mau banyak juga nggak enak Kita bangun siang juga nggak enak ya kan Kita pulang malam juga nggak enak Kita nyalain segala listrik juga nggak enak Karena bukan rumah kita Kita nggak tinggal di situ, kita nggak ikut bayar Bener-bener harus tunduk sama segala peraturan yang ada di rumah itu Dan itu udah basicnya gitu Jadi kalo misalkan loli Ini loli kan masih kayak remaja, masih pubertas Masih kayak seneng nge-life sana-sini Masih kayak yang pacaran segala macem Kata gue sih nge-cost aja lol Tapi duitnya dari mana gue juga bingung Karena Nikita juga nggak mau ngasih uang Makanya sebenernya ini tuh kuncinya ada di Nikita Mirzani dan loli itu sendiri sih Maksudnya Nikita Mirzani juga menurunkan egonya Biar gimana pun mungkin dia lagi masa pubertas Segala macem Ya ayo dirangkul Dimaafkan Diajak ngobrol Baik-baik Dilapangkan lagi dadanya Supaya bisa menerima loli kembali Dan lolinya juga biar gimana pun Segala apapun Nikita Sekasar apapun Nikita Itu ibu kamu Kamu pernah ada di rahimnya dia Di perut dia Dilahirkan Jadi Coba deh dibesarkan lagi hatinya Untuk meminta maaf Pastilah Seorang ibu Dimanapun Pasti akan Membukakan pintu maaf Buat anaknya sendiri Berdarah dagingnya Jadi nggak usah gengsi Nggak usah malu Daripada Kayak gini Liat video loli kayak gitu Gue juga kasihan Tapi Nikitanya juga Udah kayaknya udah marah banget Ya kan di podcast-podcast Kayak nggak nganggep loli lagi Jangan kayak gitu Atuh Kalian tuh ibu dan anak Ngerti nggak Maafan deh Apa sih susahnya Pokoknya damai itu Indah guys Jadi Kayak Gue tim mereka damai sih Walaupun gue bukan siapa-siapa Cuman gue kasihan Melihat loli disana Itu jauh banget UK Dan dia kayak tinggal di rumah orang Itu nggak gampang guys Itu bener-bener berat banget Berat dua-duanya sih Menurut gue berat loli-nya juga Berat mami-nya dia-nya juga gitu Buka pintu pakai cahaya dari pintu Katanya listrik mahal disini Iya Saya tahu di luar negeri Pasti listrik air mahal Jangankan di luar negeri Jakarta aja juga mahal Nah Artinya Ketika itu Terucap Mungkin ada kekesalan Hal yang wajar loh Saya rasa wajar gini loh Siapapun ya Ibu-ibu Dimanapun Itu pasti punya hal Yang namanya Menghemat Ya Dan hal lagi Mungkin saja Sang ibu juga kesel Udah numpangin Anaknya orang Terus misalnya Mungkin anak ini Tidak bisa membawa diri Maaf ya Sayang bukan saya Saya menghujat dirimu Dan Satu hal lagi juga Sudah Punya niatan baik Tapi tidak ditampik Oleh sang ibunya Mbak Loli Aduh Kalau saya Saya tidak menyalahkan Ibu tadi ya Saya tidak pernah akan menyalahkan Karena gini Untung Ada orang Yang mau Menumpangi kita Apalagi itu Posisi di luar Ya itulah Mbak Loli Harus Mbak Loli ketahui Seenak-enaknya Di rumah orang Tetap enak Di rumah sendiri Jadi gitu Ya Satu hari Dua hari Tiga hari Boleh lah Kalau sudah bertahun-tahun Saya rasa ada Jangankan itu ya Kita sama orang tua Kita aja Ada saatnya Kita komplain ya Pasti ada Percecokan itu Pasti ada Perselisihan Apalagi itu orang lain Ya Jadi Ingat Ketika kita Harusnya bisa Membawa diri Menumpang Di rumah orang lain Ya Karena ada hal-hal Yang harus Kita lakukan Apa ya Namanya Kalau orang Jawa itu apa ya Rasa Sungkan Gitu loh Ya Bukan Jawa aja Sebuah ya Pasti kita harus Ada rasa sungkan Kalau orang Belum bangun tidur Kita udah bangun Kita Kalau orang Belum masak Kita berusaha Untuk masak Itu loh Jadi orang Enggak ini Tapi kalau Kita gak bisa Bawa diri Ya mungkin ini Kekesalan orang Ya namanya Ya itulah tadi Sayang ya Artinya Yang harus kita Lakukan Sebagai Anak Dan kita Harus paham Seenak-enaknya Di rumah orang lain Masih enak Di rumah Kita sendiri Kita mau apa Mau apa Walaupun orang tua kita Mungkin dongkol Marah Tapi kalau sudah Marah ya sudah Namanya anak Namanya orang tua Ke anak ya begitu Mendisiplinkan Nanti kamu akan Pahami Bosannya Segala sesuatunya Itu kita harus Pinter-pinter Membawa diri Kalau kita gak pinter Yaudah orang Juga akan Bosen Marah gitu loh Udah hidupnya Menumpang Terus gak bisa Memaklumi Orang yang ditumpangi Apalagi sampai Misalnya sang ibunya Yang ditumpangi juga Malah Menghujat dia Ya siapa aja Siapa aja Pasti marah Gak mungkin Saya aja Misalnya saya baik Sama anaknya Temen saya Sudah saya baikin Sudah gini Eh bukannya Terima kasih Malah saya dicaci-caci Yang gak mau Saya aja gitu loh Masih banyak orang lain Yang bisa kita tolong Gitu loh Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hahaha Udah mulai nih Sini-sini Mari 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 Yuk kita Ngobrol deh Sini mari Udah mulai nih Tanda-tandanya nih Udah banyak banget nih Video-video kayak gini Seliwaran Bahkan video-video Yang live pagi-pagi gitu Terus banyak orang Yang screen record Dan suka ada si Eda-Eda Eta Yang suka lewat Dan yang gue nilai sih Si Eda tuh kayak cuek banget gitu loh Kayak udah males gitu Ngeliat si Loli ini Kayak cuek Gimana sih cuek Pertama yang fast gue ngepecah Terus habis itu Ini Terus Apalagi ya Gue berkali-kali deh lewat Tapi dia kayak selalu mengabaikan si Loli Dek Mau gimana pun rumah kecil Tapi kalo misalkan hidupnya sama keluarga Itu udah bahagia banget Kita kagak numpang Ini udah nyata-nyata Kau diginiin Masih betah tinggal di tempat orang Orang lain mah tetep Orang lain mau gimana pun Tetep yang bakal ngambila Mati-matin itu Udah keluarga Sadar apa dek Sadar Gue juga larga gemes sih Kalo tiap kali lo makan roti Terus kagak lo abisin Terus lo buang Itu gue kayak gemes Bisa gak sih lo abisin aja gitu Sayang banget Makanan dibuang-buang kayak gitu Gue mah kalo jadi dia nih Kayak udah diperlakuin kayak gini ya Depet Omongan kayak gitu Gitu Gak betah say Mau heran Mau aneh Tapi mungkin emang anaknya juga Dableg kali ya Ya bener banget Namanya Orang numpang tuh gak enak Makanya aku ada kan ya Kos ya kan Yang murah-murah Terus ada yang Ngejek Gitu nih katanya Uh gayanya So iya banget So ini So ini So ini So ini Katanya Tapi tempat tinggalnya Begitu Katanya gitu kan Ya gak apa-apa Walaupun tempat tinggalnya murah Yang pentingan gak numpah Gak patungan Pasti suatu saat berantem Apalagi kan kayak aku Orangnya keras ya Maksudnya Apa ya kan Namanya orang Kalo ibaratnya Banyak masalah Semua orang itu Kalo orangnya pemarah Atau itu intinya Banyak masalah lah Makanya aku jarang banget Kalo ada orang cemberut Aku komen gitu kan